Yogyakarta memiliki warung makanan legendaris yang memiliki cita rasa khas dan nikmat. Salah satunya warung jenang Bugesti di pasar Lempuyangan menjadi langganan keluarga Kraton dan Presiden Joko Widodo. Jenang ini tampak enak, begitu pula dengan jenang ini. Selain warnanya yang menarik hati, aroma jenang ini juga sedap, sehingga mengugah selera makan. Jenang ini merupakan hasil olahan Bugesti, seorang pedagang di pasar Lempuyangan kota Yogyakarta. Jenang Bugesti merupakan salah satu jajanan legendaris yang tak pernah sepi pembeli karena bercita rasa enak dan khas. Karena itulah, jenang Bugesti menjadi langganan keluarga Kraton Yogyakarta, tatkala punya gawe atau kedatangan tamu agung. Bahkan jenang Bugesti juga menjadi langganan Presiden Joko Widodo, tatkala berkunjung ke kota Yogyakarta. Dari sinilah, jenang Bugesti selalu laris. Buka jam 8 pagi, jam 10 sudah ludes terjual. Jenang Bugesti sudah ada sejak tahun 1950, dan saat ini sudah dikelola oleh generasi kedua. Meski sudah generasi kedua, cita rasa jenang ini masih tetap sama pada zaman dulu. Karena menggunakan bahan baku, resep, dan cara penggunaan yang sama secara turun-temurun. Ada empat ragam jenang yang bisa dinikmati di warung ini, yakni jenang candil, yang terbuat dari tepung ketan, serta memiliki bulatan kecil dengan tekstur yang kental. Ada jenang sum-sum manis, berwarna coklat, terbuat dari tepung beras, ketan, dan dicampur gula jawa. Dan jenang sum-sum biasa, serta jenang mutiara yang terbuat dari tepung kanji. Keempat varian jenang ini dapat dibeli terpisah. Namun yang paling favorit dibeli pelanggan, keempat varian jenang ini dicampur menjadi satu, dan ditambah siraman santan, sehingga bercita rasa jenang yang manis, legit, kenyal, dan gurih. Ini membuat lidah siapa saja yang merasakan bakal ketagian. Bu, katanya sering jadi langganan pesitian gula-gula, apa sebenarnya buat begitu itu? Ya, gula-gula sering dipesanin dari sana. Nah, pemirsa, jika berkunjung ke Yogyakarta, silakan mencicipi jenang Bugesti. Dari Yogyakarta, Gali Wisma, INews, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.